Hai Dutim, pada Agustus bulan ini, banyak banget nih sejarah yang terjadi. Inilah salah satu sejarahnya. Kesultanan Usmania atau Kesultanan Ottoman terjun dalam Perang Dunia ke-1 pada 14 November 1914. Satu dari sekian banyak pertempuran yang pernah dilakukannya adalah melawan kerajaan Inggris dan aliansi sekutunya. Sebelum kita lanjut, ayo subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan informasi sejarah hari ini. Kita bisa jadi reminder sejarah karena upload setiap hari lho. Pada 3 Agustus 1916, tepat 104 tahun yang lalu, pasukan Kesultanan Ottoman bertempur melawan pasukan kerajaan Inggris. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Romani. Pertempuran terjadi di dekat kota Mesir Romani dan situs Pelusium Kuno di Semenanjung Sinai, yang berjarak 37 km timur terusan Suez. Pasukan Kesultanan Ottoman bersekutu dengan kerajaan Jerman, Austria, dan Hungaria di bawah komando Friedrich Sigmund George dan Freyher Crescentine. Dengan kekuatan 16.000 pasukan menghadapi pasukan Inggris yang juga dibantu India, Australia, New Zealand, dan Rhodesia Selatan sebanyak 14.000 pasukan di bawah 3 pimpinan dan komando Archibald James Murray, Herbert Lawrence, dan Harry Koffel. Pada pertempuran ini, pasukan Ottoman dan sekutunya mengalami kekalahan. Sebanyak 9.200 orang menjadi korban, termasuk 4.000 orang ditawan, dan sementara kemenangan kerajaan Inggris ini yang pertama melawan Kekaisaran Ottoman. Setelah sebelumnya kalah dari Kesultanan Ottoman dalam pertempuran Katia, kekalahan demi kekalahan yang diterima Kesultanan Ottoman menjadi fase kemunduran Kesultanan, di mana beberapa tahun setelahnya, yakni pada tahun 1922, dibubarkannya Ottoman dan menjadi negara Republik Turki. Nah, Edu Team, itulah salah satu sejarah yang sudah kami rangkum dan sajikan di Edu History. Semoga dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah kamu jadi bertambah ya. Ayo bagikan dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak yang menonton, maka kamu turut mendukung kami untuk memberikan informasi mengenai sejarah apa yang terjadi hari ini. Alvin Undur pamit, sampai ketemu lagi di video lainnya ya. See ya!